Perayaan dan syukuran hari ulang tahun ke-51 PDIP akan berlangsung besok. Presiden Joko Widodo dipastikan tidak bisa hadir karena kunjungannya ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor 3 Ganjar Prano menyebutkan ketidakhadiran presiden Joko Widodo karena urusan negara harus dinomor satukan. Perayaan dan syukuran hut ke-51 PDIP akan berlangsung besok 10 Januari 2024. Dalam hut PDIP kali ini, Presiden Joko Widodo tidak bisa hadir karena kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi diketahui akan melakukan kunjungan kerja ke tiga negara di antaranya Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam pada 9 hingga 14 Januari. Dengan begitu, otomatis Presiden Joko Widodo tengah berada di luar negeri saat perayaan hut ke-51 PDIP berlangsung. Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prano mengatakan ketidakhadiran Joko Widodo pada hut PDIP karena urusan negara yang harus dinomor satukan. Oh nggak tahu katanya mau ke Filipina. Ya kalau kita, beliau mau kunjungan ke luar negeri ya, ya saya kira urusan negara pasti nomor satu. Kita hormati. Capres yang diusung Partai Perindo itu menghormati Presiden Jokowi yang harus melaksanakan tugasnya ke luar negeri. Sementara itu, Ganjar mengaku akan hadir dalam hut PDI perjuangan yang akan diadakan pada 10 Januari di Jakarta. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Firdaus, Ainyus melaporkan.